Ya pemirsa sidang peninsan agama dengan terdakwa Basuki Cepurnama Hari ini menghadirkan tiga saksi ahli Ahli-ahli yang dihadirkan terdiri dari ahli agama Islam Ahli bahasa dan ahli pidana Lalu ada hal yang baru Apa yang terungkap dalam sidang kelima belas ini Kita segera bergabung dengan Siti Badria Langsung dari gedung kementerian Ragunan Jakarta Selatan Siti sudah berapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan kelima belas ini Kita tahu hari ini dari kuasa hukum Menghadirkan tiga orang saksi Silahkan Siti Ya baik terima kasih Anissa dan juga Reza Memang hingga saat ini sidang dari kasus dugaan penodahan agama Dengan terdakwa Basuki Cepurnama Masih terus berlangsung Yang mana sidang tadi sempat diskors oleh Majelis Hakim Selama 40 menit Yang mana saat ini sidang sudah kembali dimulai Dan pada saat ini sidang masih terus mendengarkan kesaksian Dari saksi yang didatangkan oleh penasih hukum dari Basuki Cahyapunama Yaitu saksi kedua atas nama Kiai Haji Ahmad Isomuddin Yang mana Kiai Haji Ahmad Isomuddin ini merupakan ahli agama Islam Dan saat setelah sidang ataupun nebrik sidang dilakukan oleh Majelis Hakim Memang Ahmad Isomuddin sendiri sempat memberikan keterangan kepada Awak Media Bahwa memang kedatangannya ke sidang dari Basuki Cahyapunama ini Atas nama pribadi Tidak menggunakan nama dari organisasi maupun dari tempat ia bekerja saat ini Sebagai mana yang kita ketahui memang Ahmad Isomuddin ini merupakan roi syuriah Dari PBNU Jakarta dan juga dosen fakultas syariah IIN Raden Intan Lampung Dan dalam kesaksiannya di muka persidangan Memang Ahmad Isomuddin sendiri sempat menjelaskan terkait arti kata dari awliya Yang selama ini menjadi pembahasan di sidang dengan terdakwa Basuki Cahyapunama ini Ahmad Isomuddin sendiri menegaskan bahwa arti kata awliya ini memang multitafsir Namun dia meyakini arti kata awliya ini lebih kepada teman sejati Bukan merupakan pemimpin yang selama ini seringkali diucapkan oleh ahli-ahli agama Sebelumnya memberikan kesaksian di muka persidangan Dan selain itu juga saksi kedua yang telah memberikan kesaksian di muka persidangan Yaitu atas nama Rahayu Sutiarti Yang merupakan ahli bahasa dan guru besar lingusik dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Yang mana Rahayu Sutiarti sendiri menjelaskan ataupun memberikan kesaksian di muka persidangan Bahwa dalam menganalisis kalimat dari Basuki Cahyapunama saat memberikan pidato di Kepulauan Seribu Menggunakan analisis wacana Yang mana hasilnya adalah Basuki Cahyapunama tidak Ataupun kalimat-kalimat yang selama ini menjadi perdebatan di masyarakat yang dilontarkan oleh Basuki Cahyapunama Memang tidak mengandung arti kata penodaan, penistaan maupun arti kata dari penistaan agama Dan sementara itu juga memang Anista dan juga Reza nantinya kami akan terus memberikan informasi kepada Anda Terkait perkembangan dari persidangan Basuki Cahyapunama yang ke-15 ini Karena nantinya masih ada satu saksi lagi yang akan dihadirkan oleh penasihat tukung Basuki Cahyapunama Yaitu atas nama Jisman Samosir yang merupakan ahli hukum pidana dari Universitas Parahyangan Bandung Untuk sementara demikian Anissa dan juga Reza Terima kasih banyak Siti Badri yang melaporkan langsung dari Kementan Ragunan Jakarta Selatan Selamat kembali bertugas